Intro Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah wuduk? Mazhab syafi'i batal Oh suami istri kan mahram Mahramnya mahram karena nikah Bukan mahram karena syahwat Kenapa dengan ibu, dengan adik gak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu Saya gak bersahwat nengok istri saya Pak Ustad Nengok istri orang baru saya bersahwat Bedakan mahram karena musuharoh Karena nikah dengan mahram karena nasab Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu Dengan bibi, adik ibu, kakak ibu Itu mahramnya mahram mu'abad sampai mati Dengan istri ini kan kena nikah Oleh sebab itu mazhab syafi'i batal Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja Dia salaman sama istrinya Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majlis tarjih Majlis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab maliki Kalau bersahwat batal, gak bersahwat gak batal Dan cara untuknya Muhammadiyah pakai cara maliki Yang airnya bukan seperti cara syafi'i Cara syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah Ambil air Habis itu ambil air lagi untuk telinga Nah itu kalau maliki enggak Itu yang dipakai Muhammadiyah Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga Basah Satu kali Cara uduknya, cara uduk maliki Batalnya juga, cara batal maliki Itu yang dipakai Muhammadiyah Saya tetap pakai mazhab syafi'i Tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab maliki Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum menahan kentutnya itu makruh Sholatnya syaf Hukum menahannya itu makruh Sholatnya tetap syafi'i Tapi kalau antum sopnya di belakang Ya lepaskan aja Daripada antum tahan Antum tahan sampai 4 rokaat loh Orang salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah Astaghfirullah Inti enggak? Alhamdulillah Saya pernah didebat sama seorang salah satu kelompok ormas tertentu Apa alasannya orang yang Oh kalau megang istrinya itu kok batal Uang istrinya digauli saja boleh Masa megang itu batal Terus saya jawab Kamu tahu definisi mahrum? Enggak tahu Mahrum itu orang yang haram dineka Yang haram dineka itu ya ibu Anak Bule Ponaan Yang haram dineka itu Namanya mahrum Justru istri itu namanya Ajinabiah orang lain Makanya boleh dineka Jadi statusnya istri itu orang lain Ajinabiah Sehingga boleh dinekai Kalau mahrum malah gak boleh dinekai Mereka akhirnya sadar Oh ternyata selama ini keliru Membahasakan istri mahrum itu Keliru Ya terus Akhirnya dia jadi syafi'i Syafi'i dadaan tadi Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran Mau mengharamkan Atau menganggap ada fitak Kalau orang haji itu rokok Arasannya kalau kata pakar-pakar kuetar Itu cengkeh itu wangi Kalau cengkeh wangi Berarti kalau haji rokok Itu artinya pakai apa? Wangi Itu hampir saja deal Karena ya memang cengkeh itu wangi Kemudian diingatkan sama kiai yang lain Anda berani fatwa kalau orang Jumatan Sunat ngerokok Karena pakai apa wangi Wah iya ya Enggak jadi Jadi ini pentingnya ilmu itu Konsensus Sehingga saya bicara disini Bukan karena saya merasa benar Nanti ada yang nasih Kalau benar ya sampaian dukung Kalau salah ya tinggalkan saja Biasa saja Karena kalau sampaian sama-sama Tadi saya sudah bilang Tahta topkotin wakita Kita tahta seifin wakit Tahta mursin wakit Saya pikir ilmu saya dan sambian Ya unda-undi Kita bidah jauhkan dengan Gus Naci Karena beliau alim Sangarang kita banyak Kalau saya dengankan ya sama Sama-sama gak jelas Sudah-sudah Pokoknya santai-santai saja Pokoknya rilek-rilek saja Yang jelas saya datang ke sini itu Mau cerita kebanggaan saya Sebagai orang pesantren Produk pesantren Lalu kata Gus Barak tadi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax